Ya, untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang alat-alat meteorologi yang ini salah satu alat yang digunakan oleh BMKG atau Laboratorium Meteorologi Klimatologi yang digunakan jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Apakah gambarnya sudah muncul semua di layar? Sudah. Oke, sudah ya. Kita cek. Terima kasih atas feedback-nya. Jadi memang seperti ini sangat bagus sekali. Mengenal alat meteorologi-klimatologi. Jadi alat yang pertama ini adalah mengenal peralatan meteorologi-klimatologi. Jadi kalau kita lihat alat ini ada di BMKG Kota Semarang atau di Jawa Tengah, tepatnya di jalan daerah Kalibanteng, Semarang yang berdekatan dengan Bandara Ahmadiyani. BMKG ini selalu memberikan informasi kaitannya dengan kondisi-kondisi yang ada. Cuaca yang ada faktor-faktor cuaca angin, di situ ada anemometer, terus ada ombrometer, ada termometer. Nah, itu nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kerja alat tersebut yang nanti biasanya sering sekali keluar di soal-soal kebumian maupun soal-soal yang ada di geografi. Jadi yang pertama, gambar taman alat klimatologi. Jadi alat-alat ini diletakkan di seperti lapangan yang sangat luas sekali, Mbak. Jadi alat-alat itu diletakkan di suatu tempat yang sangat luas sekali, maka tidak ada pohon yang ada di sana, pohon sangat jauh sekali. Terus yang selanjutnya, tidak ada gedung-gedung yang bertingkat. Supaya apa? Supaya tidak terhalang anginnya, curah hujannya tidak terhalang, supaya angka-angka yang dihasilkan itu adalah akurat atau sesuai dengan kaedah dalam pengukuran di meteorologi dan klimatologi. Yang pertama adalah sanggar meteorologi. Ini adalah tempat meletakkan peralatan meteorologi. Dari sanggar ini, kita lihat bahwa di sana ada temperatur suhu, ada termometer bola basah, bola kering, ada termometer dinding. Ini adalah berventilasi, dobel jaruji guna untuk mengalirkan udara masuk. Jadi ini di dalamnya, kalau nanti akan ada gambar yang dibuka, itu di situ ada diletakkan termometer-termometer. Dan setiap waktu, setiap jam sekali itu dicatat. Berapa suhunya, ada kenaikan atau penurunan tidak. Dijet putih agar memantulkan cahaya merupakan konversi dari WMO. Jadi, World Meteorology Organization ya, dari dunia. World Meteorology Organization, WMO. Jadi persatuan tentang meteorologi, karena kenapa kok hitam? Karena hitam kan dia menyerap sinar matahari, yang menyebabkan daerah tersebut meruji panas. Putih itu kan netral. Selanjutnya, psikometer standar. Nah, inilah yang ada di dalam sangkarnya. Yang pertama adalah termometer bola kering. Kita lihat angka satu ini ya. Ini termometer bola kering, termometer bola basah. Ini bola basah dan bola kering. Kita lihat, ini kanan-kiri, satu. Ini bola kering, ini adalah bola basah. Termometer maksimum itu berarti dia tiga. Termometer maksimum, sini ya. Terus ada termometer minimum, itu di sini. Terus yang terakhir adalah PC evaporimeter. Fungsi alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara. Satuannya tentunya adalah gerajat celsius. Kelembapan dalam persen termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Termometer bola basah digunakan untuk kelembapan udara dengan bantuan tabel. Termometer bola basah, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain maslin yang selalu basah. Jadi ada fungsinya yang berbeda-beda. Kalau bola kering itu untuk suhu udara, sedangkan bola basah untuk mencari kelembapannya, karena itu harus dikasih tisu basah lembab ya. Kelembapan sekarang itu sangat tinggi sekali karena terjadi hujan, maka kandungan uap air yang ada di seluruh Jawa Tengah ini tinggi. Menyebabkan suhu yang ada di daerah Jawa Tengah ini menjadi semakin dingin. Kamu saya yakin di Jepara kalau tidur pakai selimut sekarang karena hujan terus ya. Seperti itu. Berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya tentunya sangat panas, gerah, tidak nyaman, tapi sekarang sudah enak. Terus yang selanjutnya adalah penangkar hujan otomatis, Hillman. Ini adalah penangkar hujan otomatis, Hillman. Pada tahun 2017 keluar, ini soalnya 2016, 2019 juga keluar. Jadi silakan dicatat ya. Pencatatan intensitas curah hujan ini dengan tingkat kelebatannya. Satuannya apa? Millimeter. Sama yang sampai kentaan di tadi. Jadi setiap hari bias, diganti bias harian atau bias mingguan. Bias itu apa? Ini loh, kertas yang ada di sini. Jadi ada bias yang itu harian, isinya 1x24 jam, atau bias mingguan, jadi lebih panjang ya. Hujan dengan intensitas lebat, bentuk grafik, terjal hujan dengan intensitas ringan berbentuk grafik landai. Waktu terjadi dan berakhirnya hujan dapat diketahui. Jadi kalau kita lihat, air hujan itu masuk dari atasnya sini. Dari gambar ini di atas, dia masuk, maka ketika airnya masuk, ini otomatis akan ada tekanan. Maka tekanan ini akan menggerakkan tuas yang ada di sini, biasnya. Maka akan menggores. Oh, ini 10 mm. Oh, ini 20, 30, dan seterusnya. Itu nanti kita bisa, kita baca. Kita ambil, kita baca. Jadi hanya seperti itu. Terus yang selanjutnya, penangkar hujan ombrometer. Ombrometer ini adalah mengukur surah hujan dengan milimeter. Surah hujan ini diukur dengan gelas penangkar. Jadi ada pukul 07 WS atau 1 mm hujan ditangkar sama volumenya dengan 10 cc. Jadi kalau kita lihat, ini adalah ombrometer. Tapi ombrometernya ini manual. Jadi air yang sudah masuk ke sini, ini dia menetes. Ini seperti kran ini. Ini seperti kran, masuk ke dalam gelas ukur. Nah, ini banyak human error-nya ya. Karena air yang menetes ke sini jaraknya terlalu jauh, kadang terkena angin, kadang mungkin pepesannya tidak sesuai, itu tidak pas masuk ke dalam. Dan terkena sinar matahari, kadang airnya juga evaporasi, menguap. Jadi tidak valid. Kalau dulu memang seperti ini. Tapi meskipun di BMKG atau mungkin di Laboratorium Geografi Meteorologi Klimatologi Jurusan Geografi itu sudah ada yang modern, tapi ini tetap kita pakai. Karena fungsinya untuk mengkalibrasi ya. Kalibrasi itu untuk membandingkan. Oh, yang ombrometer Hillman yang otomatis berapa? Oh, yang ombrometer manual berapa? Seperti itu. Tapi alat-alat ini sudah di era tahun 2020an ke atas, 2021 ini sudah mulai ditinggalkan. Terus yang selanjutnya, ini adalah panel penguapan, open pan evapol pre-meter. Jadi pengukur penguapan air langsung milimeter, alat ini dilengkapi dengan termometer air sikbelani. Ini termometer apung setapap counter anemometer tingginya adalah 0,5 meter. Atau setengah meter ya, atau 50 cm ini. Tingginya dari bawah, dari bawah ke atas. Pada evaporimeter permukaannya luas, waduk danau. Data penguapan digalikan faktor 0,7 sampai 0,8. Jadi cara kerjanya simpel ya. Seandainya ini kita isi full, kita isi full 50 meter. Terus kita taruh di lapangan, mungkin pukul 7 ya. Pukul 7 sampai pukul 17. Dari 50 cm ini, eh ternyata satu hari itu waktu musim kemarau. Wah tinggal 30. Maka dikalikan dengan faktor alat 0,7 min 0,8 ini. Oh maka penguapannya dia menguap sekitar 20 mili, eh sorry 20 cm. Jadi seperti itu. Jadi di PP ya, kalau bahasa Jawanya ya di Jemur, evapo itu dia menguap berapa cm. Itu dicatat dengan penggaris. Atau di sini sudah ada catatannya. Ini ada pengukurnya, 50 cm full, 35, 45, bahkan sampai setengah cm-nya ada, sampai mili-milinya. Detail. Selanjutnya adalah cup counter anemometer. Ini adalah tingginya mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Jadi rata-rata angin harian itu satuannya kilometer per jam. Prinsip kerja seperti ini adalah gerakan sepedometer pada sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Cepatan angin rata-rata harian selisih membacanya angka dibagi 24 jam. Jadi kalau kita ini ya, kita oh anginnya kecepatannya 50 km per jam. Nah, 50 km per jam. Karena setiap jam nanti akan berbeda-beda. Setiap jam itu dijumlah, di rata-rata, setelah itu pembagian angkanya dibagi 24 jam. Maka akan ketemu. Jadi nanti perlu simulasi ya dalam pengukuran ini. Selanjutnya adalah anemometer 10M. Ini fungsi alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Arah anginnya sekitar 8 mata angin. Kecepatan anginnya adalah kenot. Satu kenot itu sama dengan 1,8 km per jam. Nanti silahkan bisa diingat-ingat ya. Yang dimaksud arah angin yaitu arah dari mana angin itu berhembus. Kalau ini dia, anemometernya ini bekerja secara real ya. Secara real, begitu. Jadi ini terjadi secara real, otomatis kita bisa mengetahui kondisinya. Kita bisa mengetahui kondisinya arah anginnya dari mana. Kalau manual ya pakai bendera saja. Oh, pakai bendera 10 meter itu ada arah anginnya. Oh, arah anginnya dari utara ke selatan. Oh, dari barat ke timur. Oh, setiap jam berubah. Itu akan terlihat. Yang selanjutnya adalah termometer tanah berumput. Mengukur suhu tanah gundul. Ini derajat Celcius. Keadaan 0 cm, 5 cm, 10 cm, sampai ke 100 cm. Karena suhu tanah itu berbeda-beda. Semakin ke dalam, tentunya suhunya tidak sama dengan yang ada di atas. Benda kuning pada termometer 50 cm ini dan 100 cm adalah parapin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhunya tidak berubah. Dari suhu tanah itu digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Terus selanjutnya adalah termometer tanah gundul. Ini berbeda. Kalau yang termometer tanah berumput ini berarti dengan ada rumput ya. Kalau yang termometer tanah gundul ini tidak ada rumputnya. Ada tetapi sedikit sama satuannya derajat Celcius berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah sama. Yang selanjutnya adalah termohigrograf. Ini adalah salah satu alat yang modern ya. Kalau yang termometer, gula basah, gula kering itu kan tadi per jam, per menit. Itu dicek, harus dicatat secara manual. Tapi kalau termohigrograf ini dia secara otomatik. Jadi kita tidak perlu mengecek satu-satu, tidak perlu apa namanya setiap jam. Jadi pencatat suhu udara dengan kelembapan udara nisbi. Kelembapan nisbi tadi kelembapan apa? Relatif. Satuannya derajat Celcius dan presentase. Di situ ada pias harian dan ada pias mingguan. Sensor suhu ini terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memue dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, menggerut. Gerakan pena turun. Jadi sensor kelembapan udara tersebut dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang. Dan bila udara kering, rambut memendek. Jadi seperti itu. Sama halnya seperti tanah. Tanah itu ketika musim kemarau, dia mengembang. Sorry, ketika musim kemarau, dia mengerut. Ketika mengerut, maka dia akan repak-rempak. Tapi ketika terkena air, tanah itu akan mengembang. Jadi tanah itu kembang-kerut, kembang-kerut. Sama seperti ini rambut yang ada di manusia. Selanjutnya, automatic weather station. Nah, ini adalah alat yang paling modern. Ini di-update setiap menit, setiap jam yang harus dilaporkan ke Bandara Ahmad Yani. Yaitu sensor pengukuran suhu udara, kelembapan, tekanan udara, arah angin, cepatan angin, curah hujan, penyinaran, dan suhu tanah. Satuannya suhu udara tentunya derajat. Celsius, tekanan itu tentunya milibar. Curah hujan itu milimeter. Penyinaran matahari itu lengli. Satuannya lengli, cepatan angin itu kenot atau kilometer per jam. Arah angin itu derajat. Oh, dia arah anginnya utaran selatan. Nah, itu ada. Ada aturannya masing-masing. Terus keterangan dari sensor tersebut, data disimpan di data logger. Dan disambungkan melalui kabel komputerisasi yang ada di ruangan observasi untuk melihat tampilan alat tersebut. Dan station ini adalah sangat open access. Jadi siapapun bisa melihat. Kalau kamu ingin, oh saya ini mau ke Semarang, mau ke Bali. Kamu harus lihat kondisinya lewat website-nya BMKG. Apakah ada hujan, apakah di Bali itu terang, tekanan udara bagaimana, anginnya berhimpus dari mana ke mana. Ini tentunya juga dimanfaatkan sekali untuk pilot ya. Pilot di penerbangan itu sangat penting sekali dalam mengetahui kondisi, faktor-faktor meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya adalah barograf. Barograf adalah alat pencata tekanan udara secara otomatis. Satuannya tentunya adalah milibar. Sensor ini menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam yang hampa udaranya terbuat dari logam yang sangat lenting. Bila tekanan atmosfer berubah, maka volume kotak berubah. Perubahan volume kotak ini dihubungkan dengan tangkai menggores di plastiknya. Selanjutnya adalah barometer. Alat untuk mengukur tekanan udara. Satuannya milibar. Kalau ini kita juga masih itu ya manual. Tabung berisi air raksa dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruangan. Alat ini tidak boleh terkonas sinar matahari secara langsung. Angin secara langsung, maka dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat, tinggi berjana satu meter dari lantai. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Baca termometer yang menempel pada barometer, kemudian setel nonius sehingga menyinggung permukaan air raksa. Baca skala barometernya. Kalau barometer tadi satuannya apa? Barometer adalah milibar ya. Maka tekanannya milibar. Terus yang selanjutnya, ini adalah GAN-BELAMI. GAN-BELAMI ini adalah integrator radiation. Jadi pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya kalori per centimeter persegi. Inilah yang disebut dengan LANG-LI. Ini kamu ingat-ingat itu. Yang kebumian ya, sampai ke ini. Tapi kalau untuk yang geografi, kelihatannya tidak sampai ke sini. Setiap pembacaan skala dikalikan dengan konstanta, dibagi 21. Cara kerja alat, sewaktu memasang alat di pagi hari, alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan. Dan bila kena cahaya matahari, akan menguat dan terkondensisasi sehingga air turun ke bawah. Ini maka inilah yang disebut dengan selisih pembacaan skala, dikalikan konstanta. Ini adalah kalori berdasarkan centimeter persegi LANG-LI. Selanjutnya adalah CHAMBLESTOCK. Ini adalah pencatatan lama penyinaran matahari. Kalau ini adalah intensitasnya, berapa tahu kekuatannya, kekuatan penyinaran mataharinya. Kalau ini adalah lamanya. Satuannya jam per prosentase persen pias harian. Jenis pias, ini ada tiga pias. Yang pertama lengkung panjang, 11 Oktober sampai 28 Februari. lurus itu 11 sampai 10 Oktober. Lengkung pendek, 11 April sampai 10 Agustus. Maksudnya apa? Ini nanti CHAMBLESTOCK ini seperti loop ya, atau kaca pembesar. Jadi kita memasukkan kertas ke bagian bawah dari lingkaran ini. Setelah itu disinarkan matahari, dari pukul 6 sampai pukul 6. Mungkin 12 jam ya. Lama penyinaran matahari pada hari 20 Januari itu berapa? Oh ternyata hanya satu jam. Karena yang lainnya hujan. Maka kita bisa membaca. Jadi akan terbakar. Sama halnya waktu kecil, mainan loop atau kaca pembesar, ada kertas kamu sinarkan. Tapi karena ini bentuknya lingkaran, itu pemanasannya bisa maksimal. Maka berapa jam dalam satu hari, itu pencatatan lama penyinaran matahari. Kalau musim kemarau full, akan terbakar dari pagi, pukul 7 sampai pukul 14, 15 mungkin. Tergantung ada awan atau tidak, tergantung terjadi hujan atau tidak. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi pencatatan lama penyinaran matahari. Yang selanjutnya adalah aktinograf bimetal. Alat pengukur pencatatan otomatis intensitas radia matahari. Ini adalah yang paling maju setelah chamber stock. Kalau chamber stock itu kan manual ya. Terus yang tadi alat gun belani ini juga manual. Tetapi yang terbaru adalah ini. Pencatat intensitas radiasi matahari. Satuannya kalori per sentimeter persegi lengli. Kertas pias diganti setiap hari. Setiap kotak kecil 12 kalori. Perhitungan total satu hari. Dihitung jumlah kotak kecil. Alat ini menggunakan sensor bimetal. Bimetal itu berarti sensor yang terbuat dari metal ya. Dari bahan-bahan tambang yang tentunya bisa menyerap sinar matahari dengan baik. Demikian untuk materi kaitannya dengan alat-alat meteorologi-klimatologi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di lewat kolom komentar di Youtube. Ataupun bisa disampaikan secara langsung lewat WhatsApp. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb.